Komika Kiki Sabutri mendadak panen hujatan selesai menceritakan pengalaman berobat sang mertua di Twitter. Seperti diketahui, Kiki Tambang menceritakan soal mertuanya yang didiagnosis mengalami strok kubik. Cuitan yang dibagikan pada salah satu Jumaret 2023 itu, rumahnya dibuat Kiki seiring dengan pernyataan yang dibagikan Presiden Jokowi di Twitternya. Dalam sebuah cuitan, Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa hampir 2 juta orang Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Kiki pun bercerita jika mertuanya justru ditertawakan oleh dokter di ruang sakit Singapura saat pihaknya menyebut mengalami strok kubik. Cuitan Kiki Sabutri itu rupanya menemui pro dan kontra di Kalagar Warganet. Komika kenamaan Indonesia itu pun langsung banjir hujatan dari sejumlah pengguna Twitter. Mereka baktang terima dan menilai Kiki melontarkan sarkas tentang pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Namun tak tubang saat dihujat, Kiki justru memberikan jawaban-jawaban yang menohok. Kiki kembali menegaskan bahwa dirinya hanya menceritakan pengalaman keluarganya yang berkaitan dengan tweet Presiden Jokowi. Dikatakan Kiki, hal itu bertujuan agar pemerintah Indonesia bisa segera melakukan evaluasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!